Selamat siang waktu Arab Saudi, jumpa lagi dengan kami yang akan melaporkan informasi terkini terkait haji ya tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Nah saat ini kami sedang ada di Masjid Tilarom, suasananya cukup rame, banyak jamaah yang berbondong-bondong ke Masjid Tilarom untuk melaksanakan sholat dur, karena memang saat ini saya sedang berada di belataran Masjid Tilarom dan tepat pukul 12.00 waktu Arab Saudi ya, sesaat lagi akan berpemandang azan juhur ya. Nah sekedar informasi buat teman-teman Tribun Jatim Network ya, Jamaah Haji Indonesia. Akan diberangkatkan untuk pertama kalinya dari Indonesia itu tanggal 24 Mei mendatang. Nah kemarin 498 petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi sudah diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Harta, Jakarta, menuju ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Nah 498 petugas ini sudah tiba di Jeddah tadi malam dan sudah melaksanakan rangkaian persiapan untuk menyambut jamaah haji gelombang pertama dari Indonesia yang akan diterbangkan tanggal 24 Mei. Beberapa persiapan sudah dilakukan oleh Kementerian Agama ya, termasuk melalui PPI Arab Saudi. Beberapa persiapan mulai dari kainan konsumsi, transportasi, dan sebagainya itu sudah dipersiapkan secara matang. Terima kasih. Terima kasih.